Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Buku kebetulan yang hasil koleksi saya Tapi saya disuruh milih Yaitu buku-buku yang berhubungan dengan kekerasan di Jawa Tema ini sebenarnya agak bertentangan dengan yang dikatakan Pak Lian Sahar tadi Yang bicara soal keindahan Di situ itu yang diminta kepada saya untuk ditumpulkan Itu buku-buku mengenai kekerasan di Jawa Jadi disitu antara lain dipamerkan Buku-buku mengenai perang di Ponggoro Salah satunya itu buku 6 jilid Yang ditulis selama 15 tahun dulu Tulisan deklar Itu 1 jilid Kira-kira 600-700 halaman Hanya jilid yang ke-6 itu Hanya 300 sekian halaman Lalu disitu Ada buku-buku Zaman Mataram Disitu ada 4 jilid Mulai Panembaan Seropati Lalu disitu juga ada buku Mengenai Zaman Revols Itu berkuasa di Jawa Disana juga dikemukakan Bagaimana Tentara Revols itu Menyerang Kraton Yogyakarta Pada tahun 1812 Lalu disana juga ada Cerita Zaman Revolusi Buku-buku Zaman Revolusi Sebenarnya Saya dibatasi Hanya sampai sekitar tahun 40 Karena itu G30S Itu Ya tidak ada Tapi saya mikir Ya paling tidak Orang perlu tahu Garis besar saja Karena itu Saya Tempatkan di sana Juga sedikit Karena kalau saya harus Bawa buku Mengenai G30S Itu cukup banyak Dan cerita-cerita Masih kontroversial Jadi udahlah Tidak usah saja Ditempatkan di situ Nah ini nanti Silakan Melihat Buku-buku ini Lalu Buku-buku ini Disini Akan Ditempatkan Selama Tiga bulan Ini sebenarnya Proyek baru Dari Tembi Rumah Budaya Bi Nanti lain kali Kita bisa Menghadirkan Buku-buku Dengan tema lain Misalnya Misalnya Nanti kalau Sekitar proklamasi Kita bisa Menghadirkan Semua tulisan Mengenai Bung Karno Dan Bung Atta Ada Saya juga punya Koleksinya Jadi silakan Saja Nanti kalau ada Yang berminat Mau Nambah Koleksi Silakan Itu saja Nanti silakan Melihat Karena disini Pasti Anda Tidak sempat Untuk membaca Yang ingin Membaca Kembalilah Lagi disini Kami beri Waktu Untuk Buku-buku itu Selama Tiga bulan Terima kasih 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 Terima kasih